selamat pagi, siang, sore semuanya ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang aljabar linier pekan lalu kita sudah membahas tentang SPL dan matrik khususnya di SPL ini kita sudah membicarakan tentang macam-macam SPL kemarin ini ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten artinya konsisten itu punya penyelesaian yang tidak konsisten itu artinya tidak punya penyelesaian yang punya penyelesaian itu bisa penyelesaiannya tunggal, bisa penyelesaiannya banyak kemudian kemarin kita sudah mempelajari ini disebut sebagai matrik augmented gitu ya ini merupakan matrik representasi dari SPL ini jadi kita ambil dari koefisien variable ini ditambah dengan konstanta ini konstanta dari SPL jadi baris pertama ini berarti koefisien dari variable di persamaan pertama dan konstantanya dan seterusnya setelah kita mendapatkan matrik augmented ini kemarin kita bisa menggunakannya untuk melakukan OBE atau operasi baris elementer kemarin sudah kita diskusikan panjang sekali tentang OBE ini semoga Anda sempat mempelajari lagi kalau belum paham artinya ke depan tidak perlu saya ulang lagi kalau Anda masih ingin dijelaskan lagi silahkan diputar video yang saya share ya artinya biar waktu kita lebih apa namanya efektif nanti ke depan kita cuma 2 SKS kalau harus mengulang-ulang terus nanti repot jadi adanya rekaman video kemarin sangat membantu bagi yang belum paham bisa diputar lagi ya aturannya kemarin seperti ini ini aturan yang terinspirasi dari apa yang bisa kita kerjakan di sistem persamaan ini saat kita melakukan eliminasi gitu ya kita bisa mengalihkan 1 baris dengan konstantata 0 menukar posisi 2 baris dan menambah kelipatan baris ke baris yang lain ini kemarin contohnya dan dengan melakukan OBE ini ini kita bisa mendapatkan suatu matrik eselon baris traduksi jadi ada 2 pilihan ya bisa matrik eselon baris traduksi bisa matrik eselon baris saja kalau traduksi itu sampai seperti ini sampai dengan ini ketiganya kita sudah mendapatkan leading one di setiap barisnya dan elemen pada setiap kolom yang ada leading one-nya itu yang lain harus 0 ini eselon traduksi kita akan langsung mendapatkan penyelesaian dari SPL-nya ini ya Z-nya 3 Y-nya 2 X-nya 1 atau kita bisa berhenti pada step ke ini sudah bisa step sebelumnya disini sampai ke matrik eselon saja kemarin kita sudah mendapatkan minimal satu variable gitu ya jadi ini satu variable Z-nya sama dengan 3 kalau sudah mendapatkan Z-nya kita bisa gunakan untuk substitusi ke sini kita akan ketemu Y-nya terus kita punya X sama Z eh sorry Y sama Z kita substitusi ke persamaan pertama gitu ya kita akan mendapatkan X-nya nah ini saya sampaikan yang kemarin namanya apa nama metodenya ini berhatikan disini ya jika kita berhenti pada ini berhenti pada bentuk eselon baris saja saya kemarin kita agak salah kayaknya gak tau sih lupa ya yang saya sampaikan kemarin benar apa salah nama metodenya ya jadi jika kita berhenti pada step pertama ini maksudnya ini sampai disini saja ini kan metrik eselon saja ini di kotak atas ini ya metrik eselon baris saja tidak sampai tereduksi karena disini belum dienolkan ini elemen yang sekolom pada dengan satu utama ini belum dienolkan jadi ini metrik eselon baris saja nah kalau berhenti sampai disini saja itu yang disebut dengan eliminasi Gaussian gitu ya ternyata disini eliminasi Gaussian kemudian disini kalau kita membawa sampai ke ini metrik bentuk eselon baris tereduksi artinya sampai ke step paling bawah ini perhatikan disini ini sudah eselon tereduksi karena elemen atau entry-entry yang sekolom dengan leading one ini sudah nol semua gitu ya disini leading one-nya aja 3 1 2 3 karena 3 baris ya di kolom kedua sama kolom keempat tidak ada leading one jadi tidak perlu dienolkan kalau tidak ada leading one yang perlu dienolkan itu yang elemen yang kolom yang ada leading one-nya jadi kolom pertama kolom ketiga sama kolom kelima ini sudah eselon tereduksi ya ini ya nah kalau sampai eselon tereduksi ini yang disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan jadi yang metode Gauss-Jordan itu yang sampai tereduksi gitu ternyata yang eliminasi Gaussian itu yang sampai eselon baris saja tidak harus sampai tereduksi nanti baru setelah ini digunakan substitusi mundur substitusi mundur kayak tadi itu ya ketemu Z-nya nanti disubstitusi ke persamaan atasnya ketemu variable yang lain nanti disubstitusi lagi ke persamaan sebelumnya lagi ketemu variable-variable yang dicari kira-kira seperti itu untuk metode-metode dalam SPL selain yang sudah Anda kenal selain yang sudah Anda kenal di SMA dulu biasanya dulu menggunakan substitusi sama eliminasi gitu ya kemudian ini penjelasan tentang eselon baris reduksi sudah ga perlu dijelaskan lagi ya ini sudah sangat sangat panjang kemarin penjelasannya tentang eselon baris dan eselon baris reduksi ini tadi sudah saya jelaskan juga nah ini yang apa namanya mungkin ini ya contoh ini contoh kedua ini apa namanya ini ghost jordan ide pada ghost jordan adalah mengubah eliminasi ghost ke bentuk eselon reduksi jadi kalau eliminasi ghost tadi hanya sampai eselon baris saja kalau ghost jordan harus sampai traduksi ya harus sampai seluruh elemen yang sekolom dengan leading one itu harus 0 gitu ya nah ini sekalian contoh untuk sistem persamaan lineer yang memiliki yang memiliki solusi banyak kalau yang contoh sebelumnya yang sudah kita selesaikan dengan OBE kemarin itu ini kan yang solusinya tunggal solusinya tunggal itu maksudnya satu solusi saja lupa ini kalau ada tiga maksudnya ini tiga itu tiga variable jadi memang variable yang dicari itu ada tiga x j sama z jadi x nya satu y nya dua z nya tiga tapi ini sifatnya pasangan maksudnya pasangan itu x j z ini satu pasang satu paket satu paket penyelesaian jadi tunggal maksudnya tidak ada penyelesaian lain untuk SPL yang permasalahan SPL yang seperti ini tidak ada penyelesaian lain selain tadi satu dua dan tiga jadi itu lebih mudah kalau kita punya penyelesaian yang tunggal lah masalahnya nanti dalam beberapa sistem penyelesaian sistem persamaan linear kita seringkali dihadapkan pada penyelesaian yang tidak tunggal di dunia nyata juga seperti itu nanti dunia industri misalkan tidak selalu penyelesaiannya tunggal jadi penyelesaiannya bisa banyak itu ya lah penyelesaian yang banyak itu seperti apa salah satu contohnya atau salah satu apa namanya ciri-cirinya dari SPL-nya seperti ini kalau Anda perhatikan disini ini dalam SPL ini ada saya tanya silahkan dijawab nanti ya ada berapa persamaan dalam sistem persamaan linear ini ada berapa persamaan ada berapa variable 6 6 6 nah tandanya itu nanti tandanya adalah jika banyaknya persamaan itu lebih sedikit dari banyak variabelnya kalau tadi kan sama yang tunggal tadi kan persamanya ada 3 variabelnya ada 3 x di sini variabelnya itu ada 6 tapi kita hanya punya 4 persamaan nah SPL yang seperti ini hasil dari penyelesaiannya biasanya tidak tunggal gitu ya lah terus bagaimana cara penyelesaiannya ini mungkin bagi yang kemarin sempat tanya itu mas siapa itu ya pak apa gak mudah lebih cepat pakai substitusi lah silahkan nanti kalau ini diselesaikan dengan substitusi kalau dirasa lebih cepat gak apa-apa tapi kalau sudah semakin banyak variabelnya seperti ini apa namanya menggunakan metode OBE sedikit menguntungkan bagi kita juga sih itu ya jadi ini bisa kita susun dulu matrik augmentednya seperti ini dari matrik dari SPL ini ya perhatikan ini baris pertama 1 3 min 2 terus ini 0 jadi ini hati-hati kalau mendapatkan SPL seperti ini disini sengaja disusun seperti ini biar anda gak bingung tapi nanti dalam soal-soal kadang-kadang kalau gak hati-hati bisa salah jadi kan ini sengaja dikasih selang ini sengaja dikasih jeda ini kalau dalam soal nanti ya langsung aja X1 min 3 X2 min 2 X3 plus 2 X5 sama dengan 0 langsung nyambung semua jadi 0 nya X4 dan 0 nya X6 itu gak kelihatan 0 jadi nanti disini nanti bisa saja kalau dihati-hati 1 3 min 2 5 langsung gitu yang belakang 0 0 0 itu salah nanti hati-hati ya kita harus hati-hati meletakkan mana variable yang keefisiennya 0 disini berarti tidak ada X4 dan tidak ada X6 pada persamaan pertama itu artinya keefisien dari X4 dan keefisien dari X6 itu 0 maka disini ini letak baris pertama kolom keempat dan kolom keenam ini 0 0 disini konstantanya sama dengan 0 ini kemudian ini baris kedua gak ada yang 0 2 6 min 5 min 2 4 min 3 min 1 ini menjadi baris kedua ini yang kolom terakhir ini adalah konstanta ini sama dengannya ini nah yang ketiga ini hati-hati juga ya ini X1 nya 0 X2 nya 0 X5 nya 0 makanya disini 0 0 sama baris sorry kolom kelima 0 X3 nya 5 X4 nya keefisiennya 10 gitu ya 5 10 keefisien X6 15 konstantanya 5 gitu ya kemudian baris terakhir ini baris keempat ini 2 6 0 8 4 18 6 ini nah kita sudah mendapatkan matrik augmented nya seperti ini kita bisa kemudian mencari penyelesaian dari SPL ini dengan menggunakan kalau disini ada ini ya sarannya nanti menggunakan eliminasi ghost dulu lah intinya kita OPE dulu kalau sokor kalau bisa sampai traduksi kalau tidak bisa sampai traduksi sampai apa namanya salon baris tidak apa-apa gitu ya ini langkah pertama apa perhatikan ini perhatikan ya ini kode kode operasi kode operasi baris pada setiap stepnya gitu ya supaya nanti anda ingat apa yang dikerjakan pada setiap langkah itu jadi tolong nanti ketika anda menjawab soal baik di tugas maupun di apa namanya baik di tugas maupun di ujian kalau anda mengerjakan OBE ini dipanah gitu ya nanti ya angka 1 berikutnya dikasih panah dikasih kode gitu kira-kira nah nanti ini sebenarnya yang bagian kanan ini nggak perlu nggak apa sih cukup ini aja nggak apa sebenarnya misalnya ini dari sini ke sini ini min 2B1 ditambahkan ke B2 ini maksudnya ini ya B2 nya itu B2 nya itu kita ganti dengan ini atau B2 nya itu kita kurangi dengan 2B1 karena langkahnya kita apa langkah pertama kita adalah mengenolkan ini karena ini baris pertama sudah punya leading one maka langkah kita adalah mengenolkan ini baris kedua dan baris ke empat ini yang pertama ini B2 B2 min 2B1 gitu aja nggak apa nanti jadi di atas panah nanti kode anda gini aja nggak apa B2 min 2B1 gitu aja nggak apa jadi ini maksudnya baris kedua kurangi baris ke dikurangi dua kalinya baris ke satu itu ya ini dua langkah sekaligus ini perhatikan kodenya kurang mohon maaf ini kodenya kurang harusnya selain ini juga ada kode ini juga B4 min 2B1 juga jadi kalau kalau mengenolkan ini bagi yang sudah ahli bagi yang sudah terbiasa maksudnya anda boleh melakukan apa namanya satu langkah itu dua proses sekaligus tapi proses untuk ini seperti ini proses untuk mengenolkan dua elemen dengan sebuah leading one itu boleh tapi jangan sampai anda menggabungkan proses yang jenisnya berbeda maksudnya begini menukar baris dengan mengurangi baris nanti bisa patah bisa salah ya tapi kalau prosesnya yang bisa sih bisa tapi kalau tidak hati-hati nanti membingungkan maksudnya begitu kalau yang mudah yang tidak membingungkan itu kalau seperti ini menganolkan sekaligus dua elemen ini dengan sebuah leading one nah ini sekaligus gak apa-apa ini biar hemat ini nanti hemat buku ya hemat proses juga jadi langsung kita mengenolkan ini baris kedua dan baris keempat jadi ini B2 main 2 B1 dan B4 main 2 B1 juga hasilnya ini ingat kemarin semua entrynya harus ikut dioperasikan 2 dikurangi 2 0 kemudian ini 6 dikurangi 2 kali 3 juga 0 main 5 dikurangi 2 kali main 2 jadinya plus 4 main 1 gitu ya main 2 dikurangi 2 kali 0 tetap main 2 4 dikurangi 2 kali 2 0 main 3 dikurangi 2 kali 0 tetap main 3 main 1 dikurangi 2 kali 0 tetap main 1 itu ya baris ketiga tidak perlu diapa-apakan karena disini sudah 0 gitu ya langsung ke baris keempat apa namanya OBE-nya sama jenis operasinya sama B4 main 2 B1 jadi ini 2 dikurangi 2 kali 1 0 kemudian ini 6 dikurangi 2 kali 3 juga 0 0 dikurangi main 2 kali 2 jadi dikurangi main itu jadi plus ya 0 di plus 4 jadi 4 ini 8 main 2 kali 0 tetap 8 4 main 2 kali 2 jadi 0 18 main 2 kali 0 jadi 0 6 main 2 kali 0 jadi 6 ini mohon maaf kemarin yang saya minta untuk mengerjakan itu ini bukan Halo kenal lo yang saya sudah ya sudah belum tapi belum selesai soalnya bingung yang akhir ya ya silahkan kemudian ini kemudian ini kalau sudah langkah ini langkah berikutnya apa sekarang kita bisa disini kita boleh ini apa namanya menjadikan leading one pada baris kedua disini main 1 ya disini main 1 ini langkahnya saya sudah sempat bilang kemarin kepada Anda langkahnya dari satu orang dengan orang lain itu menghargakannya boleh berbeda-beda kalau disini main 1 digunakan untuk mengenolkan ini dulu mengenolkan limanya disini sama mengenolkan empatnya disini gitu ya karena main 1 dengan 1 itu tidak terlalu jauh berbeda ya hanya beda tanda jadi bisa langsung mereka gunakan kalau disini digunakan untuk mengenolkan ini tapi juga boleh juga kalau Anda misalkan ini dikalikan negatifnya dulu dulu juga boleh gitu ya kalau sebentar ya mohon maaf ada tamu mohon maaf sebentar terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton S6 Terima kasih telah menonton 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 Zati Itu nanti Jadi Terima kasih telah menonton Itu normalnya Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton Yang terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika Inverse matrix Oh iya Bisa jadi Atau di kolom Terima kasih telah menonton Ada contoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Yang lain Yang lain Yang lain paham Yang lain paham Ini Ini eliminasi Ini eliminasi gauss Eliminasi gauss Tadi yang saya sampaikan Artinya Eliminasi gauss itu cukup Sampai bentuk eselon baris Tidak perlu direduksi Tidak apa-apa gitu ya Setelah itu Kita menggunakan Substitusi mundur gitu ya Jadi kalau kita punya Seperti ini Setelah kita OBE Kita sampai mendapatkan Nanti bentuk Ini saja Jadi Ini bentuk eselon baris saja Jadi Yang 0 bagian ini saja 0 0 0 Jadi Sementara disini yang lain belum 0 Disini satu utama di Z ini Atasnya belum 0 Satu utama di Y ini Atasnya juga belum 0 Nah kita juga bisa berhenti sampai disini Dengan menggunakan eliminasi gauss tadi Berhenti disini Setelah itu kita gunakan Substitusi mundur Artinya ini Z nya nanti Ini yang atas Kita jadikan dalam bentuk Y sama dengan sekian Atasnya lagi Kita bentuk dalam X sama dengan sekian gitu ya Nah kalau sudah ketemu Z 3 Tinggal ini 3 Kita masukkan kesini nanti Hasilnya Y nya 2 gitu ya Kemudian kalau sudah ketemu Y nya Y nya 2 dan Z nya 3 Kita masukkan ke persamaan pertama ini Hasilnya X nya sama dengan 1 Hasilnya sama ya Dan monggo terserah Pak saya pilih pakai ini Selama disoal tidak ada perintah khusus Artinya selesaikan SPL dengan OPE Berarti anda boleh pakai sampai traduksi Boleh tidak traduksi Sampai sini boleh Terus anda substitusi mundur Gitu ya Atau kalau jalan lebih umum lagi Selesaikan SPL berikut Nah itu bebas Mau pakai OPE monggo Atau mau pakai substitusi monggo Terserah yang mudah yang mana Tapi kalau ada perintah khusus Selesaikan SPL berikut dengan Menggunakan metode Gauss-Jurdan Berarti harus sampai Matrik eselon tereduksi Pada contoh-contoh sebelumnya tadi berarti Harus sampai pada contoh-contoh sebelumnya Gitu ya Jadi harus sampai ke Matrik eselon tereduksi Gitu kira-kira Itu metode-metode dalam Penyelesaian SPL Saya kira tidak perlu Kita ulang lagi Untuk metode Yang Substitusi sampai eliminasi Ya itu Mungkin tidak Menyepelekan anda Ong Sembilan yang SMA Sangat Sangat Dikerjakan berulang-ulang Artinya sudah sangat paham Tidak perlu diulangi lagi Ini yang metode-metode baru saja Lah Mungkin nanti Ini Masih ada waktu sampai jam 12 ya Masih ada 15 menit Kalau tidak ada pertanyaan lagi Kita coba satu soal dulu In Coba satu soal saja Satu soal Seng Dipakai ini apa ini Soal traduksi Seng Ini yang 6A Silahkan anda bisa screenshot Bisa difoto Atau bisa ditulis Satu soal saja sebagai latihan 6A ini Kita sama-sama tidak tahu Ini kira-kira solusinya tunggal Atau bisa ditulis Atau banyak gitu ya Kalau tunggal nanti anda Kalau seandainya pakai Gauss Jordan Ini benarnya pakai Gauss Jordan ya Kalau saya pakai traduksi Berarti Selama ini 110 Tidak ada kolom yang 0 Eh sorry Tidak ada baris 0 Berarti nanti Penyelesaiannya Penyelesaiannya tunggal Tapi kalau ada satu kolom Nanti satu baris ini Hasilnya Setelah di OPE Ada kok ada yang 0 semua Berarti nanti Kemungkinan penyelesaiannya banyak Itu ya Sampai jumpa